Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kee Bagus Purwas Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang patuton yang memiliki Khodam penyembuhan alami paling tinggi pewaris ilmu astu sodok sunan muria Perlu diketahui keseluruhan weton yang ada di dalam kitab peribu jawa berjumlah 35 weton Dan dari 35 weton tersebut ada 4 weton yang memiliki khodam penyembuhan alami yang sangat tinggi Setiap weton pada dasarnya memiliki daya penyembuhan sendiri-sendiri Akan tetapi keahliannya hanya dimiliki oleh 4 weton saja Ada beberapa faktor yang menjadikan pemilik salah satu weton ini memiliki daya penyembuh luar biasa Misalnya keikhlasan hati, rasa tenang, wajah yang teduh, dan ketulusan hati yang dimiliki oleh sosok pemilik weton tersebut Berikut penjelasan tentang 4 weton yang memiliki khodam penyembuhan alami paling tinggi Selasapun Weton selasapun ini memiliki khodam penyembuhan alami yang sangat tinggi yang berasal dari hati yang teduh dan jiwa pelindung Selain itu orangnya juga ramah, sopan, dan santun sehingga membuat orang sangat suka jika bersamanya Jumat Wage Weton Jumat Wage adalah orang yang memiliki daya penyembuhan alami yang sangat tinggi Daya penyembuhannya ini timbul dari keikhlasannya dalam segala hal Sosoknya juga sangat lemah lembut dan iba kepada orang lain Sekalipun dia sosok yang sangat lembut, namun dirinya memiliki prinsip yang sangat kuat Dan selalu berusaha untuk memberi manfaat pada orang lain Minggu Lagi Sosok weton Minggu Lagi memiliki watak pendiam, sangat lembut dan pembawaannya pun sangat tenang Inilah yang menyebabkan dirinya mewarisi khodam penyembuhan alami yang sangat tinggi Orang yang memiliki watak Minggu Lagi ini juga jarang marah Hanya saja ketika marah bisa melendak-lendak dan menakutkan Senin Lagi Kejujuran dan kebaikan hati serta keberanian diri dimiliki oleh weton Senin Lagi Dirinya sangat sopan dan tidak mau menyakiti orang lain Dan khodam penyembuh yang ada di dalam dirinya berasal dari jiwanya yang tulus dalam menolong orang lain Dengan ketulusannya tersebut dan disertai dengan wawasannya yang luas Membuat orang di sekitarnya nyaman saat bersamanya Itulah tadi empat pembahasan tentang Pak Koton yang memiliki khodam penyembuhan alami yang paling tinggi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!